Kepala staf Kepresidenan Muldoko ditolak dan diusir peserta aksi di acara Festival HAM di kota Semarang, Jawa Tengah. Muldoko diusir saat akan ikut berbicara dalam acara kamisan. Ya teman-teman sekalian. Kami bukan teman-teman. Ya kita hari ini ada Festival HAM. Sudah Pak kami tidak mau Bapak ngomong ke sini. Inilah bentuk penolakan peserta aksi kamisan terhadap kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Negara harus sadar, kawan-kawan, masyarakat negara sebagai pelaku. Muldoko yang sejatinya hendak berbicara akhirnya membatalkan rencananya. Siapa yang mengusur kakit kawan-kawan? Negara! Saat situasi kurang mengenakan, wali kota Semarang langsung mengajak Muldoko meninggalkan lokasi dan kembali ke hotel. Kepala! Kepala! Habis kawan-kawan? Kita harus bayar bahwa ada hal-hal yang memang tidak mudah untuk diselesaikan persoalan HAM selalu. Tetapi kita ya pemerintah memberikan sebuah penekanan yang sangat clear. Bahwa kebijakan-kebijakan pembangunan nasional itu harus mengedepankan HAM dan lingkungan hidup. Sebuah rujukan yang diberdomani oleh semuanya. Aksi kamisan yang dilakukan para aktivis digelar karena tidak sepakat dengan adanya Festival HAM 2021 yang digelar. Mereka menilai pelanggaran HAM masih saja terjadi dan penyelesaian HAM masa lalu juga belum terselesaikan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, AI News melaporkan.